Selamat datang, teman-teman, ke Memori Khaos yang baru. The Big Sleep, stage no.11. 4 F2V, dan not regular, not regular Casual player, bersama saya, Kounmachgelapan. Jadi, saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang setup ini. Anda bisa membaca semua stage buff, tapi, sebetulnya, Anda hanya perlu melakukan banyak atk. Atk, skill, ultimate, follow up, setiap berbicara. Jadi, dalam hal pertama di sini, kita akan meluncurkan Aurometan. Karena Aurometan di Wave 1 atau Wave 2, kedua-duanya sangat cantik. Jika Anda mempunyai efek yang sangat tinggi, musuh ini, musuh ini berhenti. Jadi, kita akan berfokus pada mereka, instead dari Monkey atau Jepard. Jadi, itu untuk musuh. Jika Anda mempunyai karakter yang bisa meluncurkan beberapa musuh seperti Destruction atau Irrudesion, itu sangat bagus. Karena Anda juga bisa mempunyai Tuffest Break ke Koit. Itu mempunyai beberapa damage juga. Jadi, itu sangat bagus. Tapi, untuk saya di sini, saya akan berfokus pada menggunakan Dr. Razio dan Clara. Saya mempunyai semua musuh dengan Clara. Dan Dr. Razio mempunyai Aurometan. Untuk healer, saya menggunakan Bailey di sini, tapi Anda bisa menggunakan healer lain, termasuk Lycia di masa depan. Untuk Harmony, saya menggunakan Robin. Karena ada banyak Call of Attack di sini. Jadi, itu untuk hal pertama. Dan di hal kedua di sini, Anda mungkin mempunyai mengapa saya menggunakan Blade. Karena Anda tidak terlalu banyak. Anda tidak bisa melihat DPS yang bagus sebelum Pei Xiao. Dan bahkan Anda mempunyai untuk dia, Anda mungkin terlalu kehilangan 50-50. Jadi, Anda bisa menggunakan Dhanhang atau Sampo, tetapi berdua tidak terlalu bagus. Blade tidak bagus, tetapi dia cukup mid untuk ini. Itulah sebabnya kita akan menggunakan 2 Harmony untuk buffing Mid Blade. Kita akan mengganti banyak dengan Blade. Jadi, untuk healer, kita akan menggunakan Galahard karena ada Ruan Mei di sini. Jadi, Galahard akan mengambil keuntungan Ruan Mei Break buff. Dan juga Sparkle, hanya untuk membuat Mid Blade kita lebih baik. Untuk musuh di sini, saya tidak berfikir terlalu banyak. Tapi, dua musuh ini cukup terlalu banyak. Tetapi, saya akan fokus pada yang Ice One karena dia akan menggantikan karakter kita di dalam Mungky. Hanya saja memberikan damage ini. Jadi, itu untuk hal pertama. Dalam hal kedua, tetapi kita akan fokus pada yang Ice One. Tetapi, berhati-hati ketika Sparkle menunjukkan tangan. Jadi, kita akan menunjukkan tangan setelah itu keluar. Jadi, itu adalah strategi. Dan, kita sudah siap untuk pergi. Tidak, 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 Anda bisa mengubah Beilu untuk Kandalkan Wawwa jika Anda ingin. Tapi, saya hanya ingin menggunakan Beilu sekarang. Dan, kita akan menggunakan dengan Clara. Tidak, bagus. Oh, Beilu. Beilu. Oke, di sini, dengan Docteratio, kita hanya akan menunjukkan our method. Hanya our method. RNG. Ah, gila, gila. Terima kasih banyak. Betul tentang Beilu. Dia tidak bisa. Clean scene. Jadi, ya. Itu yang itu. That's one to me. I will destroy everyone, AJ. anyways. Vaulta terse月an. Indeed saya akan ditatui. ゛ during semua temparakat. Saya akan menga logis- анич- kun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke kita akan mengambil attack kita. Seperti selalu. Bagus. Plan ultimate kita. Lalu. Lalu. Oke heal. Lalu. Tunggu. Lalu. 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 Kita harus fokus pada boss. Walaupun tapless di dilakukan. Kita masih akan mengambil. Boss. Lalu. Ya. Minion bagus untuk mengambil follow-up kita. Dengan Clara. Menang. Lalu. Lalu. Ini satu lagi. R.N.G. Lalu. Lalu. R.N.G. Itu yang itu. Aku hanya tidak melompat. ada yang kita lakukan disini kita langsung, Clara ultimate karena kita akan menyerang oleh Aromata oh tidak Clara Clara akan menyerang oke, saya harus menyerang ini tapi Clara kita akan menyerang saya hanya akan menyerang ini untuk menyerang Clara oke, kita akan menyerang bos mati sebelum terlambat lagi, jika kita ada killer lain ini akan menjadi lebih cepat karena killer lain akan memiliki klinci seperti Boasha untuk contoh oke, kita kembali ke prior strategi kita akan menyerang kita akan menyerang kita akan menyerang ini kita akan menyerang kita akan menyerang kita akan menyerang kita akan menyerang sekarang kita akan menyerang kita akan menyerang ini kita akan menyerang don't have a miss attack before i'm recording there's a lot of drama but it's all good now there you go battle over right now we are in second half in here we are gonna coping a lot with blade so there you go but we are going to attack with jeepard instead not blade oh i mean a gullheart to maximize his breaking capability remember we are going to just attacking the ice one sometimes the monkey like with one but mostly we are going to take the ice one go bladey fight is dead here you go damage man damage from bladey ah it's not gonna be enough okay yeah it's what it is just a little bit less i need to do it i need to do it i will just destroy the ice one i don't want making our character being a fraud here we go here we go buff our blade here we go oh nice nice we gonna healing ourselves like this with now we are focusing on the monkey we are focusing on the monkey dammit 30k with sparkle it's just a miracle isnt we are looking for no this we are looking for you for yeah Ya, ini adalah apa yang kita lakukan. Kita hanya membuatnya lebih cepat. Ayo, Galhart. Ini sedikit RNG. Di sini, cukup sama. Kita bisa menyerang Sparrow, tapi saya akan menyerang Ice. Saya akan menyerang Sparrow. Saya akan menyerang Sparrow. Saya pikir tidak ada kebanyakan Fire. Ya, saya akan menyerang. Saya lupa. Saya harus menunggu. Saya akan menyerang. Saya akan menyerang. Saya akan menyerang Sparrow. Tapi, jika Anda tidak mempunyai Galhart atau tidak menggunakan Galhart. Anda menunggu untuk Blade Ultimate. Saya akan menyerang Sparrow. Dan apabila tangan keluar. Anda hanya menggunakan tangan keluar. Jadi ya. Karena tangan. Anda dapat melihat. Tidak-tidak untuk tangan adalah Electric, Wind, dan Quantum. Dalam setup kita di sini. Kita hanya mempunyai Wind. Jadi, itu saja. Tapi tidak apa-apa. Sekarang. Kalau. Kita akan membunyai Blades kita. Kita akan menyerang. Kita menghidupkan perkulit ini. Saya pikir untuk sekarang saya hanya akan menyerang Sparrow, karena Boss Ice akan dibunuh dengan cepat. Jadi kita tidak fokus pada dia. Sparrow ini hanya akan menyerang kita, tidak menyerang tangan. Jadi kita masih masih selamat. Tapi setelah ini, Sparrow akan menyerang tangan. Jadi kita akan menggunakan ultimate untuk sekarang. Itu dia, dan kita akan menggunakan ultimate kita. Sebelum dia menggunakannya. Itu dia, dan setelah ini kita akan mengubah tim kita. Dan kita lihat. Skal heart to destroy. Loss. Toughness. Just roll. We are coping so hard on Blade, man. Blade ultimate is so, so. Tidak. 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 Loss attack. Buffing him. Tidak. Tidak. di sana Anda bisa menemukan semua media sosial saya dan bagaimana untuk mendukung saya. Saya hanya berkata selanjutnya apabila saya terlalu berlangganan berikutnya. Jadi, sampai jumpa lagi di bagian lainnya. Saya akan menggunakan hyper carry atau karakter spesifik untuk menyelesaikan semua MOC. Jadi, semoga banyak orang menyukainya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Bye!